Dan saya melihat bahwa Loli disini itu sampai di titik dimana dia ini ya di usia muda ya Dia gak tau harus ngapain lagi Dan dia akhirnya tanpa dia sadari dia membutuhkan kehadiran seorang ibu Tapi sepertinya ini adalah sesuatu yang memang akan harus dihadapi Niki yang selama ini mungkin membuat banyak orang-orang murka dan dia tidak merasakan apapun Ini harus berhadapan dengan versi kecil dirinya Betulkah bahwa Nikita Mirzani ini akan paksa Loli untuk kembali ke Indonesia Dan akan membuat karir Loli ini akan melonjak Bak Aurel Hermansyah Tapi jika Loli melakukan hal ini Nah yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya Laura Meizani Mawardi Nama ini sepertinya adalah satu-satunya nama yang ditakuti oleh Nikita Mirzani Bukan artinya takut sama anaknya Tetapi saya rasa Nikita Mirzani gak pernah gentar kepada siapapun juga Ini akhirnya gentar juga terhadap apa yang terjadi antara dia dan anaknya Ironi memang untuk seorang wanita yang dia ini bersetru dengan siapapun Termasuk kemarin kabarnya dengan Kak Fitri Salhuteru sekalipun Ini ternyata dia harus senewan juga menghadapi anak kandung darah dagingnya sendiri Dan ini sempat bikin geger Karena konon katanya Loli Nama panggilan Laura ini Ini diberitakan ditahan oleh kepolisian Inggris atau UK Dan keluarga angkatnya ini itu sampai mengabarkan ke Indonesia Meminta Nikita untuk segera menolong anaknya Tapi respon tak terduga Ini malah didapatkan oleh sang orang tua angkat ini tadi Nikita disini terlihat gak mau peduli Lantas mengapa? Dan apakah betul ketidakpedulian itu tadi benar-benar ada? Kalau menurut saya yang pertama Memang betul ada kekecewaan Nikita sudah cukup memendam kekecewaan yang sangat mendalam Karena sikap anaknya yang selalu kontra dan berlawanan dengan dirinya Orang lain itu berbeda Tapi kalau ini darah daging sendiri Yang dilahirkan, dikandung Dan ini dibesarkan dari kecil Tiba-tiba berani melawan ibunya Itu pasti akan bikin dia senewan setengah mati Tapi apakah sayang? Saya tetap melihat dia adalah ibunda yang sangat menyayangi anaknya Tapi mungkin karena karakter Dia tidak bisa menunjukkan itu Nah disinilah letak ironinya Yang kalau menurut saya akan sangat-sangat disayangkan sekali Setiap malamnya Saya yakin Nikita masih mendoakan anaknya Dan itu mungkin sesuatu yang tidak akan diungkap ke publik Karena ya Dia adalah seorang Nikita Mirzani Tapi kekecewaan itu jelas ada Dan itulah alasan mengapa dia juga terpaksa melakukan hal yang akhirnya dia lakukan Dan sebenarnya apa yang dilakukan ini juga tepat Karena ternyata ya dia nggak ditahan Tapi hanya dimintai keterangan Ada kecurigaan disini Bahwa ada yang memang sengaja menyebarkan informasi Atau false information Bahwa Loli ini ditahan oleh kepolisian UK Dan berita ini sengaja disiarkan untuk membuat publik di Indonesia Terutama ini jadi heboh Jadi sebenarnya responnya ini cukup tepat Tapi ya pasti dia sangat patah hati Melihat anaknya seorang diri disana dipanggil di kepolisian Dan harus menjawab beberapa pertanyaan Tentang hal-hal yang ya saya kira disini Pasti berkaitan dengan apa yang dia lakukan disana Lantas siapa orang yang kira-kira menjadi dalang dibalik informasi ini Nah diduga ini adalah orang-orang yang memang dekat Dan sudah dianggap keluarga bagi Loli Bahkan seakan-akan ada dugaan Mereka ini ingin sengaja menjerumuskan Dugaan ingin sengaja menjerumuskan Agar Loli ini berurusan dengan pihak kepolisian Dan akhirnya dideportasi pulang ke Indonesia Dan ini saya kira adalah sesuatu yang sangat mungkin untuk terjadi Nah kira-kira siapa menurut kalian Coba tulis pendapat kalian di bawah sini Apakah Nikita Mirzani Karena Nikita Mirzani jelas-jelas Mengingatkan Loli untuk segera pulang ke Indonesia Tapi apakah betul dia? Betul? Atau saya kira sih bukan? Saya lihat tidak ada campur tangan Nikita Dari dipanggilnya Loli untuk dimintai keterangan di kepolisian Saya kira ini adalah orang-orang Yang memang sudah cukup jengah dan prihatin Dengan kenakalan-kenakalan yang dilakukan Loli Saat dia jauh dari ibunya Dan sepertinya diduga mereka ini Sengaja membuat Loli ini akhirnya berurusan dengan kepolisian Agar Loli ini dipulangkan Dan dididik lagi oleh ibunya Nikita Mirzani Ini bukan tanpa alasan Karena ini semua seakan-akan terjadi dengan kebetulan Tapi ini akan bermuara kepada hal itu tadi Coba kita akan lihat Ini akan terjadi atau tidak Ya bagaimana enggak Sama ibunya aja Nikita Mirzani Loli ini memberontak Apalagi dia keluar negeri Dan dididik oleh orang tua angkat yang enggak punya hubungan darah sama sekali Ibunya aja Nikita Mirzani itu dilawan Apalagi Siapa elu gitu loh Sehingga kalau menurut saya Mereka pasti tidak akan bisa mendidik Loli ini Jelas tidak bisa Apakah akhirnya bisa diatur? Ya enggak akan bisa Satu-satunya orang adalah Niki sendiri Dan saya melihat bahwa Loli disini itu sampai di titik dimana dia ini Ya di usia muda ya Dia enggak tahu harus ngapain lagi Dan dia akhirnya Tanpa dia sadari Dia membutuhkan kehadiran seorang ibu Yang sebenarnya perlu ada di usia-usia Loli sekarang Mendengarkan curhatnya Menceritakan tentang apa yang terjadi Perasaan-perasaannya terhadap teman-teman wanita dan pria di sekitarnya Ini perlu kehadiran seorang ibu Dan jika ini tidak dilakukan Maka saya kira akan terjadi sebuah Ya mungkin kalau kita bilang itu Potensi-potensi gangguan mental health yang akan terjadi Jika Loli disini tidak mendapat pendampingan Di usianya saat ini dari seseorang yang bisa mengerti tentang dirinya Harapannya Niki disini bisa hadir Tapi untuk itu Satu dari mereka harus mengalah Niki harus pergi ke UK Atau ya Loli harus pulang ke Indonesia Siapa yang menurut kalian harus pergi ke masa? Apakah nanti Niki ini akan membawa Loli pulang ke Indonesia? Saya pikir ya jelas lah Iya Tapi ini semua pasti tidak akan dilakukan secara langsung Niki ini masih tetap harus menjaga karakternya Dan untuk seorang wanita yang pemberani Nekat tapi juga cerdas kayak Niki ini Sepertinya ada sebuah rencana besar yang disusun Niki itu seperti pesulat Bisa membuat seseorang memikirkan atau melakukan sesuatu Yang tidak dia inginkan Dengan apa yang Niki inginkan Tapi tanpa disuruh Jadi kayaknya akan terjadi sebuah Pertujukan sulap luar biasa Yang membuat Loli Akan bisa kembali ke Indonesia nanti Dan yang jelas disini Niki disini gak pengen Loli itu kembali dengan tangan kosong Kembali dan tanpa ada sebuah perubahan sikap dan didikan Niki disini ingin agar Loli itu belajar Pengalaman yang ada Bahwa memberontak itu tidak akan membawa kebaikan kepadanya Dan dengan ini Loli kembali Lesson learn Loli akan dididik Dan harapannya Loli ini akan menjadi seseorang yang jauh lebih baik daripada Niki Tapi ya ini adalah dilema ibu dan anak yang terpaksa menjadi tontonan netizen se-Indonesia dan mungkin seluruh dunia Dan semoga yang terbaik untuk mereka berdua terutama Loli yang usianya masih sangat beli Rancana besar ini kalau saya kira sih mungkin akan melibatkan banyak sekali hal-hal yang luar biasa Tapi kita akan lihat bahwa ini akan membawa satu hal yang selama ini diinginkan Loli sepertinya akan ada sebuah urusan lagi dengan pihak yang berwajib membuat dia ini dideportasi kembali ke Indonesia Dan ini sepertinya nanti secara tidak langsung Ya ini semua adalah sesuatu yang dilakukan Tapi orang tidak akan tahu bahwa ini dilakukan oleh yang bersangkutan ini tadi Tapi ini akan membuat Loli ini pulang Apakah berusaha dengan imigrasi ataukah polisi Tapi saya lihat Loli ini akan pulang bukan karena keinginannya Tapi ini adalah sesuatu yang terbaik untuk Laura Apakah Loli akan jerah? Insaf dan tobat Saya pikir ini adalah satu hal yang gak bisa ditolak Itu harus dilakukan Tetapi Loli harus tahu bahwa dia pulang Dia akan berhadapan dengan kemurkaan Nikita Tapi ya hadapi saja Ini adalah dagingnya Mau apapun ini adalah ibunya Gak akan terjadi sesuatu yang membahayakan nyawanya juga Mungkin disini apa yang harus dilakukan Loli adalah menekan egonya Nikita Mirzani kecil ini harus berhadapan dengan versi dewasa dirinya Dan disini bukan perkara yang mudah Tapi sepertinya ini adalah sesuatu yang memang akan harus dihadapi Nikita yang selama ini mungkin membuat banyak orang-orang murka Dan dia tidak merasakan apapun Ini harus berhadapan dengan versi kecil dirinya Dan Loli harus berhadapan dengan seseorang yang sangat menyayanginya Tapi di satu sisi ingin mendidiknya Maka ini akan jadi sesuatu yang menarik Dan sebentar lagi kita akan tahu Ibu dan anak ini saat berjumpa akan seperti apa Saya yakin sebenarnya saat Loli nanti kembali ke Indonesia Terus kemudian akan bisa tahan terhadap omelan ibundanya Mendapatkan pelukan dan terus kemudian akrab lagi dengan Nikita Saya pikir Loli ini akan mendapatkan satu sorotan dan juga ketenaran yang Mungkin akan setara dengan Al, El, Dul atau juga Aurel Hermansyah Yang merupakan anak artis terkenal Yang ya cantik dan juga terkenal juga Netizen juga pasti akan lebih memberikan respek Karena perubahan positif dari Loli ini tadi Mau mengalah pada sang ibunda Dan ini akan menjadi sebuah cerita yang indah Dimana perseteruan antara ibu dan anak Berakhir dengan sesuatu yang positif Terus kemudian mereka akan bersama-sama menerima Menurunkan egonya Dan ya akhirnya menjadi sama-sama lebih tenar daripada sebelumnya Saya pikir ini seharusnya sudah dipikirkan Dan kalau ini terjadi bahkan Nikita Mirzani pun akan terangkat namanya Mungkin saja nanti image-nya juga akan berubah Menjadi seorang ibu yang baik hati Menjadi seorang singa dan galak kepada orang-orang yang melakukan kesalahan Tapi terus kemudian tetap menyayangi anaknya Tapi apakah saya hanya bermimpi Atau ramalan saya hanyalah bualan dan akan terjadi kesalahan Bagaimana menurut pendapat kalian? Kira-kira Niki akan bisa menerima anaknya kembali? Ataukah ini hanyalah konflik yang masih akan berlangsung lama? Tulis komentar kalian disini Dan untuk kalian yang ingin bacakan kartunya Silahkan hubungi nomor di bawah sini Dan pastikan kalian mendapatkan kartu yang terbaik Untuk kalian memilih masa depan sesuai dengan harapan dan keinginan kalian Terima kasih untuk kalian semua yang sudah subscribe Terus mengikuti konten dalam channel saya Bagikan jika ini bermanfaat Dan sampai jumpa di konten yang berikutnya Salam Sampai jumpa di konten yang berikutnya